Halo, gue Kotak Marbun Untuk video kali ini gue mau ngebahas webcam murah Di Tokopedia sih namanya webcam Z07 Kita lihat kardusnya Itu spesifikasinya Sekarang kita lihat dalamnya ada apa aja Dalamnya ada Beezer Guide Terus isinya Udah Seperti doang Webcamnya Yang cuma Dibungkus sama plastik Jadi ini bentuk webcamnya Lumayan Nah itu gak bisa diputar nih Terus ngatur fokusnya gimana ya Oh ini ada lubang buat report juga Kabelnya USB Sekarang kita siapin biro Lumayan lah Gak jelek-jelek banget Standar Tuh Dibentuknya begini Kita lihat Olengnya bisa kemana aja tuh kamera Jadi ini dia Ngangguhnya bisa seperti ini Tuh Seperti itu Dan Dia bisa nengok juga tuh Kanan kiri Gue gak ngukur berapa derajatnya ya Nah sekarang kita coba taruh di atas Laptop Lalu kita colokin USB-nya Nah kalau USB-nya kecolok Dia ada lampu Yang nyala tuh warna merah tuh Tandanya Dia udah nyambung Nah kalau dia aktif Yang hijaunya nyala tuh Oh iya ini harganya cuma Rp175.000 di Tokopedia Tuh Bentukannya Kalau ditaruh atas laptop Sekarang gimana Hasil-hasilnya Kita langsung aja Lihat yuk Oke Sekarang gue udah pake OBS Gue mau tambahin Video capture Tapi kebetulan gue udah set Jadi begini tampilannya Lumayan sih Ini Coba kalau kita Mau lihat Sipas 97 Ini Coba kita default tuh ya Default Ini device default Kalau kita custom Dulu Ukurannya paling tinggi FPS-nya pake di Highhouse Gue di OBS Setting-nya Di 320 ya Screen record-nya Video format ini Color space ini Ini Coba Oh Bentar-bentara Laptop dulu Laptopnya Abis Laptopnya Nah Oke Balik lagi Sekarang Kita Kita coba Kita coba Udah di mute Berarti gue masih pake Mixer gue Konfigur video Dan ternyata Tertutup Tertutup semua Loh Loh mana tadi Nggak bisa Dengan setting Disini Kecuali Brightness Brightness Nggak bisa Disetting Oh Ini bisa Oh Bisa Disetting Ternyata Kok Nggak bisa Di auto Coba Default Jadi gelap Kalau default Disini Lagi Nasukin Lagi Webcam Balik lagi Dia Resolusinya Kasih Tertinggi Ininya Di high Terus Atau Detect Berarti Kali Kali Radio Kita Coba Kita Coba Fullscreen Ya Eh Sebelum Coba Eh Sorry Kau geser Sebelum Kita Coba Fullscreen Kita Nyal Nge-matin Dulu Lalu kita Nyalain Mix Internal Ngal Ntar Lo bisa Lihat Disini Ini Noise Tigi kipasannya coba gomatiin kipasannya kipasannya tinggi bener ya coba kalau deket wow lumayan jadi ini ini suara default dari webcam Z07 lumayan lah ini Rp175.000 disini wow eh sekarang kita coba matiin wiki nya ya satu 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 sama ini Kalau pakai kamera, tinggal noise, cuma tinggal dari exhaust fan aja Tapi paling enggak, ini udah lebih bagus ketimbang default bawaan laptop Ini default bawaan laptop, suaranya kayak gini bentar-bentar Buat laptopnya Suaranya dari sini Ya begini bawaan laptop, gambarnya juga kayak gini Kembali kembali lagi Oke, udah normal Ini sekarang balik lagi ke Backgang Z057 Gimana suaranya, gimana gambarnya Sekarang kita coba nyalain lagi lightingnya Oke Nah, kalau pakai lighting sebenarnya enak Lalu, gue balik lagi ke mixer gue kali ya Nah, bawaan light Nyalain kipas lagi Bawaan kalau dikasih lighting sudah bagus banget sih, lumayan ini Keren ini Keren ini Satu lagi belum Nyalain Buat fill in light Nah Ini lumayan sih Udah keren lah ini Kalau gue sih bilang ini udah Udah asik lah ini mah Gerai Oke lah Jadi Kesimpulannya Ya kalau lo gak punya uang beli yang mahal Ini ada yang murah Bagus Cuman Ya Lo mesti nambahin sisanya di lighting kalau mau bagus ya Tapi overall Kalau misalkan Ini cuma dipakai buat Zoom meeting, video call Ini udah jauh lebih baik ketimbang Webcam bawaan laptop Sebagai informasi laptop gue itu Laptop Ideapad 3 Yang pakai AMD Ryzen 3 4.700 ya Kalau gak salah yang 4.700 atau 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 4.300 U Cakep sih Gue kagum loh Hasilnya loh Asli 175 ribu ini Oke Baiklah Kita Sudah sampai disini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye K Bye Terima kasih.